Hai teman-teman balik lagi di channel Nanto Negraho Kali ini kita kedatangan sebuah beans dari Bandung Oke sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen Hari ini kita ada beans Kasuga Zero dan Mojokerto Terawas dari Tritanku Coffee Roastery Bandung Sebelumnya kopi ini sempat udah gue coba sih untuk dikapping Kita singgirin dulu kardusnya Packingnya sih oke nih Buang pengiriman malam, kematian baru sampai menggunakan paksa Oke, kita bahas satu-satu dulu Mojokerto Terawas Mojokerto Terawas ini prosesnya natural anaerob, endothermic Untuk notesnya itu funky tropical fruit, brown spicy, cacao nibs, and apple cider Nah ini bisa teman-teman lihat roastery-nya Di Jalan Bawah Batu nomor 128 Bandung, West Java Oleh TTKR atau Tritanku Sama yang satunya lagi dari Kasuga Zero Dengan proses wash 0 ppm water treatment Untuk notesnya itu cherry Fox candy Lemon water And fragrance Oke, kita cek dulu Daerahnya Oke, kebetulan gue mesen via topet Kita lihat keterangannya dulu Detailnya, nah ini dia Kopi ini kita bahas dari Kasuga Kasuga Oke, teman-teman bisa lihat Kopi Kasuga itu dari Gunung Papandayan Garut Dari Garut Terus Prosesnya Fully Wash Ditanam di ketinggian 1300-1500 MDPL Untuk varietas kopi ini itu Mixed varietas Ada Tipika Lini Es Dan Sigara Rutang Dan diproses oleh Gapoktan Kasuga Kopi asli orang Garut Untuk seri micro-load Terus disini proses Pasca panennya wash Dengan perlakuan air bersih Non-mineral TDS 0 ppm Tujuan awalnya Untuk meminimalisir efek mineral Pada proses pencucian Sehingga Mendapatkan transparasi rasa Sejelas mungkin Dari efek origin dan varietas Oke Kopi yang kedua itu Ada dari Mojekertu Mojekertu Oke Kopi ini itu Ditanam di Mojekertu Daerah Trawas Prosesnya natural Anerog Difermentasi Selama 96 jam Dalam tangan tertutup Yang ditanam Di dalam air sungai Yang mengalir Proses ini Dapat membuat Fermentasi Berjalan Lebih lambat Karena ceri yang sedang Di fermentasi Dapat menyerap Suhu air Dari luar Makanya disebut Endothermic Head transfer Nah sebelumnya Gue udah Udah gue buka sih Ini Kopi ini Dan sempet Gue cupping juga Nah gue lebih tertarik Itu ke Mojekertu Trawas Karena kenapa Rasa buahnya itu Cukup unik Yang dihasilkan Dari proses Kopi ini Untuk profile Roastingannya Kita liat Dia lebih Ke light Medium Untuk yang Kasuga Itu dia Sama Light to medium Oke Nah kita Kita Melayakan Cupingnya ya Jadi kita Cuping Menggunakan 1 banding 15 aja Dikarenakan Nanti kita Tes Untuk Menyeduh Itu Pakai Rasio 1 banding 15 Sebenarnya Itu dari SCAA Sendiri Itu dia Rasio Cupingnya Itu kan Memakai Kurang lebih Itu 1 banding 18 Sekitar 7,5 Gram Sekitar Berapa Kalau salah Maaf Nanti Gue masukin Di video Ini Mengenai Yang Standar SCAA Untuk Cupingnya Nah jadi Kita disini Maka 1 banding 15 Untuk Kopinya 10 Gram Dan Suhu 90 Kenapa Gue Maka Suhu 90 Dikarenakan Gue Menyeduh Kopi Menggunakan V60 Itu Memakai Suhu 90 Dan Green Size Yang sama Jadi Ketika Kita Mencocokkan Parameter Cuping Dan Seduan Manual Itu Seharusnya 11-12 Untuk Rasa Yang Keluar Jadi Tidak Terlalu Jomplang Untuk Mengetahui Notes Yang Ada Di Kopi Ini Oke Kita Mulai Cuping Dan Gue Akan Menyiapkan Beberapa Alat Dan Mulai Menggiling Kopi Sesuai Dengan Ukuran Green Size Yang Gue Pakai Nanti Buat Di Seduan Manual V60 Atau Arrow Fresh Oke teman-teman Ini Kopi yang Sudah Saya Bilih Sudah Yang Saya Bilih Untuk Untuk Kurang Dilingannya Seperti Gini Bisa Dilihat Teman-teman Ukurannya Median Untuk Cost Kalau Di Green Berlap Saya 600 100 N 100 Tisaran Nomor 5 Kalau Untuk Di Komandan Itu Biasanya 27 Akan 20 Blok Ini Ini 210 Bram Oke Sebelumnya Teman-teman Gue Disini Bukan Dipromosikan Untuk Kopi Ini Ini Nurni Dari Pribadi Jadi Gue Pengen Nyobain Beberapa Roster Masing-masing Signature Mereka Dari Roster Oke Kita Siapin Dulu Kop Bow Itu Oke Oh Ya Kop Bow Ini Sudah Dari Suji Jadi Suji Itu Punya Kop Bow Terbaru Yang Berwarna Hitam Bisa Dilihat Teman-teman Jadi Disini Sudah Ada Keterangan Untuk Kukurannya Oke Air Sudah Panas Saatnya Kita Mulai Kuping Oke Oke Biar Enak Saya Timbang Dulu Biar Presisikan Kita Tadi Makai 10 Gram Kopi Dengan Rasio 1 Banding 15 Rasio 1 Banding 15 Berarti Total Airnya Itu 150 Oh Iya Untuk Suhu Air Yang Ada Di Ketel Ini Sekitar Sekitar 90 Gerajat Celsius Oke Lebih dikit Oke Kita Singkirin Dulu Disini Sebentar Kita Timbang Yang ini Sombor kita Nyalain Waktu 150 150 Orang lebih Seperti Kita Taruh Disini Ini Kita Taruh Disini Sip Oke Kita Timer Tandung Timer Dulu Kita Naikin Dulu Biar Kelihatan Oke Kita Mulai Timer Satu Unik Kita Mulai Sampai 4 Menik Habis Itu Kita Di Atas Supaya Aron Kita Pecah Oke Kita Pecepat Sajinya Tau Oke Teman Bang Sampai Lampak Tunggit Oke Sudah Lampak Lampak Kita Pecah Lampak 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 Tiga Lampak 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 Taras Sini Terus Yang Terawas Mujuk Ketua Kita Tauri Cet Putar Set Lampak Oke Sip Kita Kita Disini Dulu Kita Cuci Kita Ambil Busanya Ini Supaya Tidak Mengganggu Waktu Kita Cupping Jadi Sebelum Kita Menyeduh Manual Baru E6T Kalau Bisa Beans Datang Itu Di Cupping Dulu Biar Tau Biar Ada Not Sip Waktu Di Cupping Apakah Benar Untuk Rostock Bing Itu Kita Beruntung Dikasih Notes Kadang Ada Beberapa Roster Atau Toko Kopi Yang Tidak Dikasih Tau Parameter Testing Not Maka Itu Ini Sangat Ending Sekali Sikap Kalau Menurut Saya Oke Terima Sip Anong O Tid 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 Quas k sebagian rasanya karena saya cukup penasaran banget dari testing notes yang dihadirkan pada saya lebih disini oke untuk testing Note tuh sangat menarik sekali sih bener deh trawes itu gue rasa ada asum-asum yang cukup funky cerah unik dan gua nggak tau sih nanti kalau di V60 itu atau di Aeropress apakah nolnya lebih nendang lagi kalau untuk yang Kasuga sendiri itu yang Kasuga Zero dia seperti kayak kita minum infos water yang lemon tipis ada asumnya tidak terlalu nyengat medium body ya ini sih dari lidah saya sih cuman nggak tahu bagi teman-teman yang udah pernah nyobain resep di sini dari TTKR eh bisa kira sering-sering di kolom komentar Oke kita lanjutkan nanti di video selanjutnya untuk menyeduh bins ini di metode V60 dan di Aeropress mudah-mudahan sih mengejutkan dengan rasanya dan kita akan nyoba memakai air Oh iya sebelum itu kita di guanyo nyeduh ini untuk camping itu menggunakan air Aqua jadi nanti kita coba aja di V60 dan di Aeropress Oke terima kasih teman-teman telah menonton video ini jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan juga share bagikan teman-teman semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa kembali di video selanjutnya sub indo by broth3rmax